Terima kasih. Dan senang lah, senang, sedih, haru, bangga semua jadi satu. Karena begitu dia nonton video clip, seharian nangis. Dan waktu launching juga dia, pas lihat video clip itu, dia bisa menahan perasaan harunya. Tadi haru, bangga, dan jadi campur aduklah semua. Dan tadi juga terlihat nangis juga ketika kita taruh video. Oke, ini kapan sih mulai memanggil kembali personil-personilnya? Karena kan Ibu setelah pulang dari parti, kan Ibu memanggil semua teman-teman untuk gabung lagi. Itu kapan mulainya sih? Bulan Agustus. Itu bagaimana? Pas melihat kondisi kan kembali sempat ada legacy gitu-gitu segala kan? Tentunya kan Ibu juga nggak tahu kalau memang ada legacy. Pernah izin dulu nggak sama Ibu kalau bawa memakai lagu ini terus kembanggun dengan Dhani gitu. Ijin nggak sama Ibu sendiri? Oh, iya semuanya kita diskusikan dengan Ibu. Termasuk istilah legacy juga keluar dari Ibu sendiri. Ibu sendiri yang menyatakan apa sih? Mencetuskan istilah legacy itu sebenarnya. Jadi semuanya perawal dari Ibnus juga. Ibu sendiri. Oke, yang menarik adalah tentang hukum. Kenapa baru saat ini 10 tahun, itu kan lagu, gue tuh serang, gue suka lagunya, tapi gue nggak tahu sama yang ini ya. Kenapa baru sekarang? Kan tentu LPRS ini udah tutup. Tentunya hilanglah sia-sia. Apakah tetap dilanjutin? Karena kan sudah hilang, berarti sudah tidak berproduksi lagi. Artinya yang ada yang kemarin dapat itu tidak mungkin lagi akan ada gitu. Nggak siap nih untuk bilang kalau hasilnya nol. Untuk Anda dapat gimana? Oh iya, jadi ya kita seperti digantung aja, terkantung-kantung gitu. Di perawal di tengah sambung juran atau kemana daratannya gitu kan. Jadi kita mau meminta, minta hak kita, perusahaan yang udah nggak ada. Dan kita mau menuntut istilah hukum juga kita nggak kuat gitu kan. Karena kita nggak punya kuatan untuk menanyakan itu. Terus apa namanya? Ya terus akhirnya kita juga silibuk sendiri dengan kehidupan kita sendiri. Masih-masih gitu akhirnya. Terus kan Ibnu juga sama begitu. Sumpah itu juga sendiri kan sampai akhirnya main ke Maroko. Yang ke Maroko, terserang struplah di Maroko. Sampai pada akhirnya hari ini bisa merdeka ya. Akhirnya Pak dan lata lain memiliki hak, merebut kembali harapnya. Gimana maka perasaannya, Mas? Ya itu, ya kita menemukan daratan. Menemukan daratan dan daratannya adalah narga suara indah. Jadi kita yang paling utama adalah memperdekatkan hak-hak kita di sana, yaitu semangat kita untuk akhirnya terus melaju ke depan gitu. itulah tonggaknya lah. Tonggaknya kita berhasil merdeka. Karena itu berarti kita bisa melangkah lagi ke depan dengan lebih luasa lah. Jadi semangat tersendiri gak sih buat karya-karya personen dari Akasih ini untuk berkarya lebih? Oh iya, sangat terpicu banget. Semangatnya, sangat terpacu banget semangatnya. Dan kita dalam 2 bulan ini aja sudah 2 single yang kita lucurkan. Itu juga kita bukan berair lagi. Kita udah ngebut. Istilahnya gitu. Tapi itu semua saya yakin udah skenario Allah. Skenario Tuhan. Karena kita juga tidak punya kemampuan apa-apa kalau misalnya tanpa diizinkan Allah. Ya, Mas Syarif. Ya, Mas Syarif. Ini kan misalnya terdengar bahwa pas lagu ini masih peningkis juga termasuk Haja juga masih membantuin gitu. Ini bisa diceritain Mas. Gimana proses-prosesnya yang itu? Prosesnya yaitu tadi. Liriknya udah gitu. Isama Yoko. Lalu kontasinya. Hah? Ya, nada ya? Nadanya, ya. Nadanya dicari yang tepat, yang memang sesuai lagunya. Lagunya kan nadanya dibutuhkan musik anak-anak. Yang sedih. Itu mungkin cari yang tepat, yang tepat. Itu aja. Itu diskusi dengan Oh iya, kita ada beberapa ini kan? Pilihan. Pilihan. Berarti agak satu ini. Coba Pak, ini dengerin yang ini. Dengerin yang ini model lagunya. Notasinya seperti ini. Ada juga notasi yang lain. Misalkan dari tadi. Nah, mungkin yang terpilih yaitu tadi lagu maaf. Kita terpilih dari sekian contoh. Ada lagu yang notasinya tepat gitu. Cocok. Jadi, pilihannya ke yang notasi yang itu. Yang kemarin baru launching. Yang di Santia-Sanak. Iya. Ya, mas kan tinggal di Bandung. Sementara yang lainnya di Jakarta kan? Nah, ini gimana? Bentar nggak ketika mau bangkit lagi. Untuk, ya kita mulai karya lebih rampuh di era pandemi. Wah, enggak. Masalah sih. Maksudnya, soalnya kan sekarang komunikasinya udah mudah kan ya. Bisa WA, kirim-kirim lagu notasi bisa kirim via WA. Ini yang gampang sekarang ya, enggak ada kesulitan sebenarnya. Masalah komunikasi. Masalah. Kayak proses rekaman juga kita sendiri-sendiri. Nah, gitu ya. Back drum dibantu. Kirim datuk sini. Nah, gitu ya. Ini, masalah apa, pemilihan kalian meluncurkan album ini di tanggal 10 November yang ketepatan dengan hari Pak Lawan. Ada makna dibalik? Ya, tadi. Jom, lagi ceritakan itu. Ah, aja. Semangat berkarya, dan semangat berkarya, dan semangat berkarya, dan dengan personil yang sudah tidak lagi mudah nih ya. Ya, ya. Pada depannya, makanya kita ngebut. Kita lain. Makanya kita bikin Reborn itu, maksudnya untuk mengimbangi kita yang dua-tua-tua jadi Reborn itu nanti vokalis yang muda yang masuk ke generasi sekarang. Oke, tentang pengganti Reborn nyeri. Apakah khas suaranya tetap sama kayak ibu juga, atau akan beda, gitu? Nah, itu kan karena ibu kan, kasih kayak maaf ya, mirip itu dalam firgon, mirip itu dengan juga siapa itu ada lagi. Apakah nanti akan mencari seperti, suara khas seperti itu, Kak? Beda, atau gimana? Silahkan, mas Arif. Atau Pak Fajar? Fajar, Fajar. Kali-kali lah. Kalau untuk nyari vokal yang seperti Elimno, ya pasti nggak ada ya. Nanti kan, saya yang jangan kasih ya. Tidak akan ada yang sama. Mungkin kita mencari vokal yang mempunyai karakter beda dengan Elimno. Kita sesuaikan hati ya. Musiknya juga kita akan sesuaikan hati. Menyesuaikan dengan vokalis kita. Teman-teman dari Elimno sebenarnya sebelumnya pernah menyakitkan nggak sih bisa dipersatukan kembali dan melihatnya Oh iya, oke. Masih, kamu mau ngomong? Eh, kamu mau. Sampai legasi saya Sampai legasi saya Jujur, kalaupun kita serahkan di forum untuk memilihat vokalis tapi untuk legasi kita lihat kebutuhan lagu saja tapi sepertinya sampai legasi saya sudah percayakan pada Februari. Oh iya, kamu mau. Oh iya, kamu mau. Oh iya, kamu mau. Oh iya, kamu mau. Terima kasih.